Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iaitu baca doa makan kalau terjumpa dengan hantu Tapi kena buat gaya macam film munafik Ustaz Syamsul debat again Jangan lupa support Senyum Ustaz channel guys Subscribe ya Agar semakin semangat lagi untuk sharing kebaikan-kebaikan Kadang kita orang yang sabar tu Kan sabar tu Allah Ta'ala nak tengok kita cakap apa Kalau Allah Ta'ala uji kita Contoh di uji anak sakit Atau uji kita dah mam lah Paling senang kita dah mam Orang yang biasanya orang sakit Paling ingat Allah Betul tak Bila sakit ni Allah 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 Ingat Allah Ingat Allah Nyebut tak lapih betul Allah Allah Mampuislah Allah Tapi Yang paling penting Bila seorang tu sakit Allah Ta'ala akan hantar malaikat Dua malaikat Allah akan hantar Bukan Allah tak tahu Allah bagi kau jauh kat belakang Kau tengok apa yang dia cakap Bila malaikat datang Yang tengok apa dia cakap Contoh kita dah mam Allah Agak Allah bagi dia dah mam ni Biar dan rehat ke rumah Tak berhenti Dan ni catering Contoh Tak berhenti Masak ni Dan rehat Jam Agak macam tu Jadi mana malaikat report balik Ya Allah Dia syukur Ya Allah Dia rasa kau bagi dia rehat tu Sebab dia sakit Maka Allah Ta'ala kata Kalau lah dia mati Akanku masukkan dia ke dalam syurga Allah Akibat Akanku gantikan daging dan darah Dia dengan daging dan darah yang baru Allah Sebab orang dia bila elok Dia mam kan Macam semangat Nak menobeh lah dia Nak menyapu lah dia Nak masak lah dia Nak keluar lah dia Nak join macam-macam Mono lah dia buat Sebab Allah dah gantikan Daging dan darah yang baru Tapi ada orang Bila Allah uji sakit Kenapa lah Dah mam Jauh dah mam Mampu lah Kalau lah kamu sakit Janganlah kamu segera meminta sembuh Jangan segera minta sembuh Kenapa Sebab yang pertama Bila kita sakit Allah tarik selera makan Yang kedua Bila kita sakit Allah ta'ala tarik Sagar badan Yang ketiga Bila sakit Allah ta'ala tarik Dosa-dosa kita Tapi bila kita sambuh Allah kembalikan Balik selera makan Allah bagi balik Sagar badan Tapi Allah tak pulangkan Dosa-dosa kita Betul Betul Itu tanda Allah sayang kita Allah akibat Kalau Allah uji kan Basah banah pun Widung tu sumbik Tidur mengamuk Ya Allah Tidur mengamuk Sembilan ada sumbik Marah siapa Marah siapa Itu cakap Dia kan marah suami Takkan marah isteri Kan marah siapa Tentu-tentu Marah orang yang bagi Siapa yang bagi Itu sumbik dong Siapa bagi Allah bagi Marah Allah ke Oh tak 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 Jadi takpul lah Biarlah Tumbek-tumbek lah Kan Itu dia sebenarnya Kadang kata koraswada Jadi Nabi teruskan lah Perjalanan Bila Nabi terus Perjalanan Tampak yang pertama Nabi sampai Kubak Masjid Di dalam Al-Quran Nak beritahu Masjid ni Ponting Itu sebab Kita datang hari ni Ponting Masjid ni Nak beritahu Selagi mana Ada masjid Dekat taman Ibu Kotun Masjid Ibn Abbas Selagi mana Masih ada masjid ni Alhamdulillah Masyarakat sini Terjaga insyaAllah Amin Itu sebab Orang-orang Yang tak pergi masjid Dengan kutuk Orang pergi masjid Betul Orang pergi masjid Ini malam-murna Lagi imam Mena'akan Ya Allah Kau sejahtera Tak ada lah Betul 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 Masjid Masjid Bila sampai Disambut Dengan lagu-lagu Dinasyidkan Dengan syair Tola'al-badru Alainah Ya Rasulullah Nampak tak Saya baca tadi Dengan sonyum Sebab riang Nyambut Nabi Betul Tim Marhaban Berjanji Jangan Sodeh Sodeh Jangan Tola'al-badru Alainah Marah Kau Tola'al-badru Alainah Telah datang Bulan Purnama Kepada Kami Ha Riang Allah Ya Rasulullah Tola'al-badru Puncul dari lemah Wadah Wajab Syukur Alainah Maka wajiblah Kami bersyukur Itu sebab Kau nak faham Ni apa pun Tak faham Apa orang tipu Depan ni Semua cahaya Contoh Dalam satu ayat tu Haujana Tauruna Falabbatin Faurutin Falaparin Tau Haujana Tauruna Falabbatin Faurutin Falaparin Tau Tau Bukan hadis Bukan ayat Quran Bukan juga Basarab Haujana Tauruna Falabbatin Faurutin Falaparin Jawi Bubuh Barih Haujana Hawawjim Nun Hujan Hujan Turun Hujan Turun Dengan Lebat Faurutin Faurut Falaparin Lapak Itu Pengangguk Menyalin Astaghfirullah Zikir Betul Assalamualaikum Betullah Assalamualaikum 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 Paling kurang Tiga kali Kau sibuk Wana pun lah Assalamualaikum Assalamualaikum Doa yang paling Ringkas sekali Allahumma Barik lana Ima razabtana Wa kina azabana Hamlabil Itu doa apa Itu lah tu Kan saya cakap tadi Allahumma Barik lana Ya Allah berkatilah Ya Allah berkatilah kami Fima razabtana Kata rezeki kami Wa kina azabana Dan jauhkanlah kami Pada azab Api dengan aku Mana makan Itu baca Tapi kita tak faham Itu nyangkut tu Doa makan Wahan nampakan tu Itu juga doa baca Tosampak Dengan mana-mana Lambaga Buat macam munafiq Allahumma Barik lana Fima razabtana Wa kina azabana Film munafiq Hantu tu pun tahu Gila betul Nanda-ndanda Nak dimakan Hantu pun tahu Tu doa makan Kita tak faham Itu sebab Macam kitab Mahaban berzanji Kita baca Tolak Al-Badru Ke semua tu Sebenarnya Dah ada Buku-buku kitab Yang ada maknanya Sekali Ada Betul Ini berzanji Al-Jannatu An-A'imu Ha'asatul Limai Yusalli Wa Yusallim Kau nolah Baca Apa maknanya Tiap-tiap minggu Ini dengan mesin-mesin Mengawan Mula Mesin Wan Jak kenuri Jak kenuri Semua grup Mahaban Penuh Jemputan Tiap-tiap minggu Berzanji Tapi Faham pun Kita baca Itu pahlaw Tapi Memahaminya Tambah pahlaw Itu penting Sudah selesai videonya So itulah tadi Yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat kepada kita Dan semoga Menjadi pelajaran Yang sangat penting Bagi kita Dan tambahan ilmu Bagi kita Sehingga kita Senantiasa bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Apapun Dalam sulit Susah Senang Sakit Dan lain sebagainya Kena bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Yang terbaik untuk kita Apabila kita sakit Bersyukur kita Kepada Allah Karena dosa-dosa kita Akan diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan apabila kita Sehat Kita bersyukur Juga kepada Allah Karena dengan Kesehatan itu Kita boleh beribadah Meningkatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ingat guys Bahawasannya Setiap apa Yang kita pelajari Kena memahami Yang dikatakan oleh Ustaz Samsul Depak ini Macam ada Orang-orang yang Membaca salawat Dalam muka Yang memang Masam Macam itu Tapi yang betul adalah Kalau kita bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W Kalau saya Saya memajamkan Mata saya Seraya Macam Menghayal Kepada Nabi Muhammad S.A.W Kerana Saya pernah datang Ke Madinah Al-Munawarah Maka Ketika saya bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W Saya membayangkan Saya berada Di hadapan Rasulullah S.A.W Semasa Macam dekat Raudah Ataupun Dekat depan Makam Nabi Muhammad S.A.W Untuk mengucapkan Salam kepada Nabi Muhammad S.A.W Assalatu Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalatu Assalamualaikum Ya Nabi Ya Allah Seperti itu guys Dan apabila Istilahnya Kita ada Aktifitas Macam sekarang kan Memang tak adalah Salawat yang Bersama-sama kan Memang Sebab Covid-19 ni Jadi kita Boleh Macam keluarga kita Kita ajak Malam Jumat Malam Selasa Kita ajak Keluarga kita Untuk senantiasa Bersolawat kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya setidaknya Kita bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W Atas diri kita Dan insyaAllah Apabila kita boleh Mengajak keluarga kita Kita ajak keluarga kita Untuk senantiasa Bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Agar supaya Hidup kita ni Damai Tentram Nyaman Dan Mengharap syafa'an Nabi Muhammad S.A.W Oke guys Itu saja video kali ini Semoga Kawan-kawan suka Apabila Kawan-kawan suka Silahkan tekan Button Like Kalau tak suka Silahkan dislike Tak apa kan Jangan lupa untuk Subscribe channel saya Dan channel Senyum Ustaz ini guys Silahkan cek link Di deskripsi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax